Hai semuanya para lilike kakinin ini biungnya pak gede mbok gede Jumpa lagi dengan si nganteng yang sekarang punya rambut ya Walaupun sebelasan masininya masih pota Untuk hari ini saya tampil sendiri Karena biung tira tadi pagi tuh saya bilang Yuk gawe kanu satu yuk jajal yuk Terus biung tira cuman lirik kanan lirik kiri malah kabur Karena biung tira memang gak bisa bikin kue ini dari zaman dulu ya Jadi resep yang saya pelajari ini bukan dari biung tira Tapi dari mbok gede saya Mbok gede saya itu kalau lebaran dulu Gawene sagon satu Jadi untuk hari ini saya mau bikin satu Tapi menggunakan tepung beras ketan Biasanya kalau mbok gede saya itu menggunakan beras ketan Tapi menurut saya kuman dan ribet prosesnya kesuain videonya kepanjangan Nanti di linknya gak sabaran malah gak terinspirasi untuk bikin Yaudah saya padutkan cara gak wene Semoga berhasil tapi gak tau ini akan berhasil apa Tapi saya akan mencoba nge-ling Dan ini ilmu percobaan saya Pertama kali saya bikin kue satu tanpa mbok gede saya Karena mbok gede saya sekarang sudah alamat rumah nge Nge pun langsung ngotewe cak susah wun Cus Langsung saja lik kita letakkan panci di atas kompor Terus kemudian disini saya akan memasukkan air Kurang lebihnya sebanyak 125 ml ya lik ya Langsung masukkan ke dalam panci Terus berikutnya lik saya juga akan memasukkan gula pasir Gula pasirnya ini kurang lebihnya ya sama 125 gram ini jadi kurang lebihnya sekitar berapa ini ya Sekitar 7 sendok makan, siji, lorok, teluk, papat, lima, enam, pituk Eh 7 ya kurang ya 8, 8 sendok makan kurang lebihnya dah Ini satu banding satu ibaratnya ya Karena kan tadi airnya 125 ml Gulanya 125 gram Terus lik ini akan saya mangsak Sampai gulanya larut dan airnya sedikit mengental Nggak usah sampai menjadi apa itu ibarat Apa sih karamel Nggak, nggak usah Ini airnya sudah belakutuk-belakutuk mendidih lik Dan sudah berpusah banyak tuh ya Langsung saja matikan kompor redah Ini dicuekin hingga airnya dingin Dan berikutnya lik Ambil wajan Setelah menggunakan wajan jenis apapun Terus ke dalam wajan saya masukkan tepung ketan putih ya Nah di tahap ini lik yang saya skip dari apa Dari resep yang bukode saya ya Biasanya bukode saya itu beras ketan Dicuci sebentar terus dijemur sampai kering Sampai nggak ada airnya netes sama sekali Terus kemudian disangrai Setelah disangrai ditumbuk maning Diayaki ditumbuk lagi betul-betul hingga halus Jadinya karena zaman sekarang sudah banyak tepung beras ketan Saya ya langsung beras ketan saja Akan saya sangrai begitu ya Ini gunakan api yang kecil saja Dimangsat sampai tepung ketan matang Sampai berwarna sedikit kecoklatan nanti ya Udah ini pokoknya diodak aduk-odak aduk Sampai lempoh Mungkin mandan lama ya lik ya Tapi kita lihat saja Pokoknya nganeh juga saya belum pernah bikin Satu model begini Jadi kalau nanti ternyata perkiraan saya Oh cepat oh jebule lama Oh saya ngomong lama eh jebule cepat Ya kita lihat saja nanti gampangnya ngomong lagi Cush berhubung saya kurang kerjaan lik Disini saya akan menambahkan daun pandan Eh siapa tahu nanti pangan aneh jadi beraroma mandan-mandan wangi ya Ini baru ilmu pikirah-kirah lik Jangan langsung percaya ya Udah ditunggu dulu ini hingga Anung tepungnya berwarna kecoklatan Katus Niko Dan biung tirah mendadak muncul lik Tapi lihat tuh Pada putah ya Ini sama biung tirah mau dibersihkan Bersihkan cepetan-cepetan Diganti anu-anu nih tempatnya Yaudah ini mau diganti tempatnya Gue diangkat disit yung Diangkat disit yung Nah diangkat disit pindahkan kesini Nah maksud saya tuh begitu Tumplekan saja Kalau biung tirah anu Menggunakan wajan cili korah bisa Kelik pada putah kabe ya Tapi ya jorkan saja men Terus ini langsung disangkri maning yung Sampai kecoklatan Eyalah utah maning Lik tirah Senggak wajan si gede si utah maning Ini gara-gara kayaknya Biung tirah kebanyakan Anu masih kelebihan tenaga banyak ini Ya yung Bisa apa nurung yung Setelah 40 menitan Di ong serang-ong sereng Dan biung tirah sampai Anu keju tangannya Ya yung ya kejuara tangannya yung Mulai kembali kayak gede yung Pegel Akhirnya cerai biung tirah Sudah matang Sudah enggak gadel lagi Di untu Bang biung tirah di untu Ya samberingis yung Wee Senyum sekali Wee Dapat ini Dah Kalau di mulai kembali kegelamannya yung Dimpok kosong yung Sari yung tolong yung Dan dalam kondisi api yang sudah matilik Sekarang saya akan memasukkan Ini Panili ya Jari biungnya Ini enggak kerasa Daun pandan Aneh sapi Yaudah Saya beri panili Ini Sudah Satu bungkus Sukuplah ya yung ya Sudah seringnya punya satu bungkus Tuk disana Lalu enggak punya lagi kita Sudah Ini walaupun apinya sudah matilik Terus saja di Anu blek-blek ya Biar enggak kosong Karena kan wajahnya masih dalam kondisi Panas Seperti itu Tapi kalau misalnya liliknya Bepeng-blek-blek lagi Ya silahkan langsung pindahkan ke mangkok Ke baskom Ketampah seterah Tepungnya sudah saya pindahkan ke tampah Lik Terus selajennya Ini Apa namanya Karena terlalu lama saya Mengoprek-koprek Tepungnya Ini gulanya jadinya Beku seperti ini Ini beku apa Anu saking pentele Kata biung tira Yaudah pakai aja Anu sayang Masa mau dibuang Yaudah saya pakai aja Coba dulu Siapa tahu Masih bisa Anu Bercampur dengan Glepung yang Gili Gih Tuh Kental sekali Ada Ini langsung saja Saya remet-remet Semoga ini nanti Nggak jadi rambut nenek Ya lilik ya Karena ini adonannya terlalu kering Lik Bisa jadi karena gulanya Sudah nggak cair lagi ya Jadinya ini saya beri air Ini airnya air mateng Penambahan airnya Ini lilik Nanti sampai Tepungnya ini Seperti kayak Apa sih Kayak berpasir-pasir Gitu ya Kalau aromanya sih liki ya Ini sudah mirip kayak Kue satu Cuman ya bentuknya masih Remuk-remuk begini Nggak jelas Sudah sabar saja Ini ngulainnya Mandan lama juga Lik Setelah beberapa kali Ditambah air ya Lik ya Tadi mungkin di video Saya hanya kelihatan Memberikan air Satu kali Tapi sebenarnya Ada beberapa kali Hingga Adonan Ini adonan Apa-apa sih Istilah ya Sampai seperti ini Terus misalnya ini Di Diwenyut-wenyut Ditekan seperti ini Terus di Dibanting Nggak hancur Sekali lagi dibanting Nggak hancur Artinya Ini sudah siap Untuk Dibentuk Menggunakan Cetakan Ini Saya mau pamer Saya punya cetakan Cetakan ini Sebenarnya belinya Dari tahun kemarin Tapi baru dipakai sekarang Masih ada capnya Belum saya copot Ini langsung saja Kita lebohkan Oh iya Lik Di resep kali ini Selain menggunakan cetakan Kita juga perlu Alat tempur Anu peso ya Kalau perlu juga Menggunakan sendok Untuk menekan-nekan Tapi kalau untuk menekan-nekan Saya menggunakan jempol saja Nah Begini Ini yang mandan kuat Saja nekani Lik Biar Bagus Hasilnya kencang ya Nah Begini Terus misalnya nanti Adonannya ini Sudah mulai kering Karena kita belum selesai Acara mencetak-cetak Ya silahkan Tambahkan air sedikit lagi Terus digangsur-gangsur Lagi Ngelit Nah Walaupun saya baru Bikin pertama kali Menggunakan resep Ya sedikit mengarah indah Eh jebule bisa juga Tuh ya Ini setelah dikerok Menggunakan pisau Terus kemudian Ini akan Ditutuki Makin jus Copot lorok Copot papat Tuh Hasilnya seperti ini Lik Tuh Hasilnya seperti ini Ya Monggo silahkan Terus lakukan begini Hingga Liknya kesel Nuduk-nuduki cetak Hingga ini nyantong Ya Tuh Dan kalau sudah dicetak Lik Prosesnya belum selesai Ya Jadi setelah dicetak Ini nanti akan Kita jemur Menjemurnya berapa lama sapi? Ya sampai kering Lik Ini kan adonannya Anu Basah-basah Lembab-lembab begitu Biasanya sih Dua harian menjemurnya Tapi ya kalau Syukur-syukur bisa sehari Karena panasnya jepret Bisa jadi cuma sehari Ya lihat situasi saja Saya akan nuduk-nuduki dulu ini Sambil pelampiasan emosi Ternyata saya bisa bikin Oh alah Dan gak susah berbelas Ya Gampil sekali Nah sekarang saya akan Nuduk maning Mak genjus Sici Teluk Sici maning Papat Gampil Tetap bagus hasilnya Ya Mungko silahkan Liliknya mencoba Dan ini Setelah dicetak Saya letakkan di Di kalok Kalau ya Yung ya Kalau Liliknya bisa menggunakan Apapun Menggunakan tampah Boleh Menggunakan Apapun Boleh lah Pokoknya Digunakan untuk menjemur Tapi usahakan Yang ada pori-porinya Bawah Kalau menggunakan tampah Plastik ini Kata Byungnya Jangan Itu tuh Gak ada pori-porinya Keringnya lama Jadi ini langsung saja Dijemur Hingga Kering Bisa 1 hari Bisa 2 hari Bisa 3 hari Tergantung Cuaca Mataharinya Seperti apa Ya Cus Udah lah Nah Urung Apa Bekan ada Hidup-hidupnya Maning Itu udah kenceng belum Ya Dikencengnya Disit Oh Masih kurang kenceng Masih lembek-lembbek Ini Udah Gak apa-apa Ya Tuh Masih kurang kenceng Udah 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 Mana pisau Mana pisau Mana pisaunya U U U U Ini tinggal diketok-ketok Mani ya Ya Dikenceng Dikenceng U U U TIDU U TIDU TIDU Biasanya nyantai Nyantai Nanti emosi Tentuknya pecah maning Kena pucukan Gema Pecah Gak apa-apa Yang penting Gium Tira sudah mencoba Itu satu lagi Udah Islah kesel ya Yung Sekitu aja lah Yung ini gak usah dibikin lagi Is kesel Yakung disit Yakung Yakung tapi di video ini kita separuh dong Biung Tira kadang-kadang mander-mandernya Tapi kan Biung saya cantik sekali Cantik Cantik Ini dialik setelah dijemur Setengah hari ya Tadi saya jemurnya dari jam 11 Sekarang sampai jam 4 sore Mungkin karena panas yang jepret Jadi ini bisa garing Tapi yang kecil ini yang garing Kalau yang besar ini Masih perlu dijemur beberapa jam Dalam kondisi panas yang Sangat terik begitu Monggo silahkan dicoba Yang jelas ini bahannya murah meriah Cuman perlu tepung ketan Sama gula pasir Kalau air yaitu Karena bukan barang ekonomis Jadi ini anggaplah gratis Dan gak dianggap sebagai bahan ya Tadi cuma 2 bahan yang saya anggap disini Monggo silahkan dicoba Lik Cus Murah meriah dan endol tiada tara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa